Pembesar perhelatan forum tingkat tinggi, kemitraan multi pihak dan forum Indonesia Afrika ke-2 di Bali akan digelar tanggal 1 hingga 3 September 2024. Sejumlah pengamanan tengah dipersiapkan untuk memastikan kesuksesan acara. Dan untuk mengetahui bagaimana persiapannya, kita terhubung dengan jurnalis Metro TV, Sheha Al-Hadar. Langsung dari Denpasar, Bali. Sheha, bagaimana kesiapan pengamanan acara sampai dengan saat ini? Naila, tentu saja untuk menyambut sebuah event yang internasional seperti High Level Forum on Multi Stakeholder Partnership dan juga Indonesia Afrika Forum yang ke-2, ini dibutuhkan pengamanan yang luar biasa. Karena mengingat ini akan didatangi oleh berbagai delegasi dari berbagai negara di luar Indonesia. Jadi tentunya pengamanan yang diperlukan ini memang harus disiapkan dari jauh-jauh hari. Nah, untuk mengetahui sebenarnya sudah berapa persen pengamanan yang dilakukan saat ini. Ini saat ini sudah bersama kami. Kabar Hakam Porli, Komjen Paul Fadil Imron, Bapak, selamat sore. Boleh sedikit dijelaskan tadi, sudah berapa persen sih Pak? Dan tadi apel apakah ini sudah siap untuk melaksanakan pengamanan pada agenda nanti tanggal 1 sampai tanggal 3? Kalau melihat tahapan operasi, kita tinggal memasuki pelaksanaan. Artinya mulai dari latihan praoperasi, kemudian TFG, lalu kemudian gelar pasukan, lalu kemudian beberapa geladi-geladi dan melempar persoalan, simulasi. Artinya kita sudah siap, 100%. Alat semua sudah berada di Bali, personil semua sudah berada di Bali, personil semua sudah menduduki posisi di mana dia akan bertugas. Kira-kira gitu. Oke, kalau untuk persiapan alat tadi sudah aman, pasukan juga sudah, tadi ada berapa banyak sih Pak? Karena kita melihat tadi dari berbagai stakeholder ini hadir, dari TNI, Polri, kemudian juga banyak dari bidang-bidang lain, ini tadi ada kira-kira ada berapa orang Pak? Untuk Polri dalam menghadapi KTT Indonesia Afrika Forum dan Multi Stakeholders Forum ini, kita menurunkan 4.591 personil, gabungan antara personil dari Mabes Polri dan Polri Bali dan Polri Jawa Timur serta Polri NTB. Ada 8 Satgas yang akan melaksanakan kegiatan pengamanan ini dengan berbagai macam kelengkapan tentunya, mulai dari langkah-langkah preventif sampai dengan tahapan-tahapan penegakan hukum. Semua sudah terlaksana dengan baik. Dan kami sesuai dengan arahan Bapak Kapolri untuk memperhatikan kenyamanan masyarakat. Apalagi Bali dan pasar merupakan destinasi wisata super prioritas yang juga menjadi ekosistem yang harus kita jaga. Kita juga berharap bahwa KTT ini tidak hanya melahirkan kesepakatan yang menguntungkan, tetapi sekaligus menambah promosi wisata Indonesia di mata negara-negara peserta. Pak, ngomong-ngomong soal delegasi dari luar negeri yang akan jalan-jalan di Bali ini Pak. Ini pasti pengamanannya cukup besar ya Pak ya, karena ini juga mereka juga merupakan delegasi yang dikirim oleh negaranya ke Indonesia gitu. Untuk pengawalan sendiri misalnya ketika mereka hadir di Indonesia ini bagaimana Pak? Ada Satgaswal Rolakir yang dipimpin oleh Brigjen Selamet Santoso. Ada 6 bit ruas jalan yang akan dilewatin yang menjadi prioritas untuk kita jaga dan amankan. Namun tentu kami juga tidak akan luput memperhatikan objek wisata. Bisa saja para peserta ini di waktu-waktu yang senggang setelah melaksanakan konferensi mengunjungi lokasi-lokasi wisata. Di sini tentu di bawah pimpinan Kapolda akan ada kegiatan rutin yang ditingkatkan, penjagaan yang lebih dioptimalkan. Mulai dari patroli, sabara, kemudian polisi para wisata, dan babin kamtimas. Yang akan bekerja sama dengan kearifan lokal di Bali, pecalang. Mudah-mudahan kombinasi, integrasi, kolaborasi, TNI, Polri, dan masyarakat. Membuat suasana para peserta yang juga akan sekaligus menikmati indahnya Pulau Dewata ini bisa berjalan dengan lancar. Bapak, saat ini kan kalau keamanan tidak jauh juga dari keamanan kesehatan para yang datang ya Pak ya. Saat ini kan WHO sudah memberikan peringatan soal wabah MPOX, Pak. Mungkin apakah ada protokol khusus untuk menangani wabah ini, Pak? Di TNI ada Satgas Medis. Di kami ada Satgas Bantuan Operasi yang di dalamnya ada unsur medis. Kami juga akan melakukan penjagaan di beberapa titik-titik sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah diberikan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi petugas kami diperbantukan di situ. Tenaga kesehatan, anggota Polri untuk menjaga protokol kesehatan. Sehingga penyebaran MPOX yang endeminya berasal dari negara-negara Afrika ini bisa kita minimalisir. Baik, Bapak mungkin sedikit himbawan, Pak. Karena tadi Bapak bilang kalau ini nanti akan ramai Bali didatangi oleh orang-orang dari luar negeri. Kemudian juga nanti akan ada terjadi kemacetan. Mungkin Bapak boleh kasih himbawan sedikit untuk masyarakat, utamanya yang lagi ada di Bali, Pak, selama tanggal 1 sampai tanggal 3 ini gimana? Tadi saya sampaikan pada saat amanat bahwa ini saatnya untuk kembali menunjukkan kepada dunia bahwa kami Indonesia adalah negara yang aman, negara yang terbuka, negara yang indah untuk didatangi. Nah, saya kira perspektif itu harus dimiliki oleh masyarakat. Jadi jangan melihat bahwa ini semata-mata mengganggu kelancaran. Tapi sebenarnya ini bagian untuk mempromosikan Pulau Bali, Indonesia pada umumnya kepada pemimpin-pemimpin dunia. Baik, Bapak terima kasih banyak atas waktunya. Semoga sukses acaranya, Pak. Baik, Pemirsa, tadi adalah sedikit penjelasan bagian AIP. Pengamanan yang akan dilakukan nanti menjelang KTT tanggal 1 hingga tanggal 3 di Hotel Mulia Bali. Sementara itu, kembali ke Anda. Baik, terima kasih. Jurnalas Metro TV, Sheha Alhadar melaporkan dari Denpasar, Bali. Selamat bertukas kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Jurnalas Metro TV, Sheha Alhadar melaporkan dari Denpasar, Bali.